video processing gitu kan ya kayak apa ngitung ya gitu apa oke udah live ya lanjut pak dari keluar gimana-gimana kan gini saya kan mau bikin aplikasi yang buat dipasang buat ngitung orang yang keluar masuk gedung misalkan gitu ya nah itu kalau kayak gitu tuh enaknya tuh pake langsung di komputer apa ini ya komputer atau raspberry ya kalau mau kecil ukurannya ya pake raspberry ya kalau mau kalau memang bisa pake komputer ya komputer aja sama aja pak gini tampilannya itu kayak LCD biasa doang tapi cuman disitu yang ditampilin tuh jumlah yang masuk sama jumlah yang keluar aja gitu pak kalau sebetulnya kalau misalkan bisa masih bisa pake sensor ya ya pake sensor aja sih pake Arduino gitu tapi kecuali kalau memang kebutuhannya harus pake komputer vision misalkan saya komputer vision sih rencananya oh iya berarti pake raspberry bisa sih kalau kalau maaf pake komputer aja sih pake komputer kalau cuman ngitungkan dia komputer sama webcam juga udah selesai kan iya nah gitu aja sih mending kalau misalkan pengen murah ya soalnya raspberry kan sekarang harganya lumayan tapi kalau mau coba raspberry ya terserah bisa juga pake raspberry mungkin pakenya yang gedean ya rasminya yang biar kuat gitu oh jadi ini dulu ya diliat bobot dari aplikasinya gitu ya iya itu kan kalau misalkan rencananya pake tensorflow misalkan atau YOLO kira-kira YOLO V4 sih rencananya YOLO ya sebetulnya ringan cuman ya lumayan sih dicek aja kalau pake YOLO kira-kira butuh recruitment recruitment hardwarenya berapa gitu nah nanti bisa disesuaikan raspinya pake yang RAM berapa giga misalkan seperti itu hmmm itu ada tambah LCD lagi ya buat tampilin itu ya monitor bisa raspi kan kaya komputer ya bisa langsung ke HDMI tuh ke monitor bisa kaya gitu oke terima kasih pak yuk sama-sama oke ini mungkin saya mulai aja ya ini suara saya jelas ya aman ya aman kak oke baik aman aman siap siap ini juga sudah live kan ya aman kak jelas oke oke sudah sudah live aman aman oke oke baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ini di kegiatan rutin ya Ardu Mika ini sesi satu ya karena minggu ini ada dua kegiatan selain sekarang gitu ya nanti besok-besok ada lagi dari Kang Richard mengenai computer vision yang versi yang part 2 ya kalau gak salah part 2 nya karena sebelumnya Kak Richard juga sudah sempat ngisi computer vision OpenCP dengan Python yang di sesi pertama ya di part 1 yang mungkin temen-temen bisa lihat di YouTube Ardu Mika ya untuk lihat di sesi pertamanya seperti apa nah nanti minggu depan besok itu yang sesi keduanya besok waktunya jam sore ya besok itu sekitar 15 jam 15.30 15.30 jadi kalau besok tidak malam seperti ini besok waktunya sore jadi silahkan kalau yang mau hadir juga besok disiapkan waktunya ya sambil nabuburit nah untuk sekarang saya akan bahas Raspi Berry ya tadinya sih saya pengennya langsung praktek ya tapi mungkin saya akan coba kasih ini aja ya karena sebelumnya di grup ada yang bertanya juga Raspi ini apa gitu ya jadi saya coba sedikit kasih pengenalan aja ya oke ini saya langsung buka ke website resminya mohon maaf karena saya tidak nyiapin slide ya jadi Raspi ini komputer ya yaitu komputer khusus untuk beberapa tipe kayak Raspi Berry P400 atau Raspi Berry P1 2 dan 3 itu juga komputer tapi dia juga sebetulnya ngeluarin versi microcontrollernya ya yang namanya Raspi Berry Pico nah saya jelasin dulu yang versi komputernya ya nah bentuknya kurang lebih seperti ini ini untuk yang Raspi versi 4 yang paling terbaru ya bedanya dengan komputer dia punya GPO ya sama kayak microcontroller sama kayak Arduino gitu ya dia punya GPO jadi nanti kita bisa pasang LED atau pasang sensor gitu ya pasang RTC misalkan atau pasang apapun ke GPO ini sama kayak Arduino nah bedanya dengan Arduino dia itu ya komputer ada sistem operasinya gitu ya ada sistem operasinya nah kalau yang versi 4 kurang lebih seperti ini ya kita bisa memilih RAM nya ya mau yang berapa giga misalkan dia mulai dari 1 giga 2 giga 4 giga sampai 8 giga terus juga dia ada USB ya dia ada USB USB ini sama kayak komputer ya kita bisa nyelokin mouse misalkan ya atau keyboard atau USB atau apapun itu ya karena pandai intinya dia itu komputer gitu mini komputer gitu ya atau mikroprosesor gitu sesinya terus dia juga ada HDMI nah HDMI ini nantinya akan dipasang ke layar nah jadi sebetulnya si USB ini bisa kita berlakukan sebagai komputer kayak gini ya kita tinggal kasih dia power cuma sumber dayanya memang apa namanya memang kecil ya karena dia kan mikroprosesor beda dengan komputer atau laptop itu kan minimal laptop itu kan 19V ya komputer juga ya sekitar segitulah besar lumayan kalau USB ini kecil ya dia kecil kalau saya nggak salah baca data dia itu 5V tegangannya 5V jadi di tegangan rendah gitu nah dia sama kayak komputer kalau kita pengen mengoperasikan ya karena kan dia ada sistem operasi umumnya kita pakenya Raspberry Pi OS ya menggunakan Raspberry Pi Operating System nah dia kita bisa pasang dia keyboard bisa pasang mouse kemudian kita bisa hubungkan dia ke layar sama aja kayak komputer jadi kalau kalau misalkan di rumah atau di kantor atau di tempat teman-teman ada itu ada monitor ada laptop ya bikin kayak gini aja gitu ya ini langkah yang paling mudah nah tapi di pembahasan saya kali ini gimana caranya nanti kalau misalkan kita pengen remote ya si USB nya jadi si USB nya kita remote kita jalankan gitu ya di komputer kita tanpa harus kita ada mouse ada keyboard segala macam gitu ya jadi umumnya sih kita pakenya remote supaya mempermudah kita kayak gitu nah ini untuk yang raspi versi 4 ya sebelumnya ada versi 2 versi 3 versi 1 gitu ya seperti itu untuk spesifikasinya dia itu lumayan ya walaupun kecil dia itu lumayan lah lumayan apalagi yang versi 4 ini lumayan juga tapi harganya juga lumayan ya karena apalagi sekarang udah mulai langkakan ya harganya mulai aneh lah harganya udah tidak masuk akal kalau kita lihat di marketplace nah terus kalau bedanya sama yang satunya lagi kalau yang ini tuh ini kan raspi beri pipiko ya nah kalau ini bukan komputer ini tuh sama aja kayak Arduino ya sama kayak ISP 8266 sama kayak ISP 32 gitu ya itu microcontroller ya jadi kita isi program dari komputer kita ke dalam sini gitu ya ke dalam si raspi ini jadi kalau ini ya microcontroller sama dengan Arduino ini bisa pakai Python bisa pakai Arduino IDE juga terus bisa pakai circuit Python ya dan lain sebagainya jadi banyak bisa pakai javascript juga ya kalau gak salah pakai javascript tuh bisa jadi tapi javascriptnya bener-bener ditanam disini gitu ya ditanam di raspi beri pipiko tapi sekali lagi ini microcontroller ya memorinya kecil gitu ya tidak sebesar raspi beri yang mikroprosesornya oke lalu apa lagi ya oh ya yang saya gunakan nah yang saya gunakan yang ini raspi beri P0 ya ini versi kecilnya tapi memang ya kecil dan juga memang memorinya juga kecil ya memorinya kecil yang saya pakai itu SD RAM nya itu 512M ya tapi kalau dibandingkan dengan microcontroller ya jauh lebih besar cuman kalau dibandingkan dengan komputer itu kan masih kecil ya masih sangat kecil nah ini juga sama ada port tambahan di pipiko itu yang ini nih ini tuh bisa dipasang ke kamera atau ke model kamera jadi kalau temen-temen sebetulnya kalau mau pakai komputer vision ke raspi beri pipiko itu sebetulnya bisa ya bisa masang kamera kesini hanya karena dia memorinya kecil ya kemungkinan juga akan kecil ya ini mungkin ada beberapa video nih yang coba saya tunjukkan ini dari web sitron ya eh dari youtube sitron nah dia ngejalanin tuh kayak gini jadi sama persis kayak kita ngejalanin komputer aja raspi itu ini di remote ya ini di remote kalau di remote ya pasti akan lebih lambat lah beda dengan kita buka sendiri gitu ya jadi untuk beberapa coding OpenCP itu sebenarnya bisa dijelankan di raspi dari p0 ya walaupun memorinya kecil gitu seperti itu oke ini ini pake remote GUI nya ya ini GUI nya jadi tampilannya muncul ya seperti komputer umum lah menggunakan raspi beri WS ada tampilan GUI nya gitu tapi nanti yang mungkin yang akan saya coba kita coba dulu ke CLI ya ke command line baru nanti kita coba pake GUI nya nah ini ya lambat memang karena raspi beri p0 dan juga ini di remote ya di remote jadi tidak dibuka langsung dari layar gitu seperti itu intinya ya apakah raspi p0 ini bisa menjalankan OpenCP itu bisa jawabannya bisa ya dan ini ada pintu dokumentasinya sayangnya saya gak ada kamera gak ada kameranya jadi saya nanti tidak akan demo sampai kesana ya mungkin kita akan demo dari mulai gimana cara ngejalaninnya cara nginstall sistem operasinya kemudian nanti ngakses GPO seperti apa nanti remote nya remote untuk raspi gitu ya kalau kita gak ada LCD kemudian gak ada keyboard segala macam gitu ya nanti kita coba sama-sama lah sama nanti GUI nya ya ngakses GUI nya juga oke nah bisa seperti ini kalau kita mau pasang dia sebagai komputer vision oke kemudian selanjutnya adalah untuk software ya untuk software yang digunakan nah untuk nginstall raspi beri ya kalau kita pengen nginstall OS ke raspi beri pi ya itu kita cukup nginstall saja raspi beri pi imajer jadi kita tidak perlu nginstall apapun kita tidak perlu bahkan kita tidak perlu nyiapin apapun ya tidak perlu nyiapin file ISO gitu kan biasanya kita nginstall sistem operasi itu nyiapin file ISO dulu ya nah ini gak usah jadi silahkan nginstall aja raspi beri pi imajer ya bisa download langsung ini punya saya sudah download ini bisa untuk macOS bisa untuk ubuntu ya atau untuk Linux gitu bisa juga untuk Windows saya pakai Windows ya ini saya sebenarnya sudah pernah nginstall jadi tinggal dibuka saja paling untuk alat-alat yang perlu disiapkan sebentar ini mungkin kameranya saya pindahin dulu ya ke alat-alat saya biar nanti teman-teman bisa lihat juga ya yang saya pakai apa aja gitu oke sebentar kamera kamera oke kamera nah kelihatannya nah kelihatannya nah ini alat kelihatannya aman ya oke nah ini saya pakai raspi beri pipiko ya eh sorry pipiko p0 ya pipiko itu yang microcontroller yang ini kemudian ini ada card reader nanti untuk nginstall OSnya jadi raspi ini kita cukup nge-burn OSnya ke microSD ya ke microSD nanti microSD nya dijalankan udah selesai jadi cuma gitu aja gitu kalau kalau bingung gimana sih cara nginstall ya seperti itu aja jadi kita cukup burn atau cukup install tambahkan sistem operasinya ke microSD ini saya pakai yang 8GB ya kemudian kalau udah selesai nanti kita tinggal pasang udah selesai seperti itu aja raspi beri bisa seperti itu jalannya terus disini ada nanti kalau mencoba yang light ya ini nggak tahu dipakai atau nggak ini saya coba nanti bikin angkaian mungkin pakai ini lalu ada LED nanti buat uji coba GPO nya ini ada resistor sama tombol sih untuk tombol nanti mungkin kalau bisa saya pakai yang ini aja biar nanti bisa langsung dipasang ke raspi nya sama terakhir ini ada RTC ya ini RTC DS3231 ini nanti enaknya ini tinggal dipasang cep gitu aja gitu ya ke raspi nya biar nanti uji coba oke sudah saya sekarang akan coba burn dulu ya jadi ya dipasang dulu ke micro SD ya pasang ke komputer ya ke USB komputer oke oke nah ini punya saya ada yang masih boot versi lama ini saya delete apa format dulu aja oke nah pastikan si apa si raspi itu ketika format itu harus part 32 ya jadi sebelum kita burn itu pastikan dia formatnya part 32 format si USB nya ya jadi di cek dulu atau kalau mau di format dulu pastikan sudah sistemnya itu part 32 ya file sistemnya part 32 kalau belum misalkan masih ntps atau expat gitu ya ya silahkan ke part 32 dulu baru di start baru di format gitu kayak gitu dan harus seperti itu ya harus part 32 oke kalau sudah di format kemudian file sistemnya sudah diubah ke part 32 nah kita bisa baru jalankan nih ya kalau sudah di format kita baru bisa jalankan ya saya buka dulu raspi beripi imajernya nah ini ya raspi beripi imajer oke 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 nah ini aplikasinya nah disini kita akan pilih dulu sistem operasi nah sebenarnya dia ada pilihan ya ada beberapa pilihan karena dia bisa kita install apa aja termasuk salah satunya dia bisa kita install media flyer ya kalau mau dibikin si raspi ini sebagai media flyer dia juga bisa kalau mau dibikin buat game OS emulation game itu juga bisa dan masih banyak lagi gitu nah kalau saya kan install raspi beripi OS aja ya yang ini yang direkomendasikan jadi kita pilih yang ini saja nah terus storage ini berarti pilih pilih ininya apa SD card nya micro SD nya nah ini yang ini ya karena cuma ada satu di saya pilih yang ini mohon maaf ini bukan 8GB ya saya pakai yang 16GB oke nah disini sebelum mulai nge-write ya sebelum kita nulis gitu ya kita install OS ke micro SD sebaiknya disetting dulu ya karena nanti kan saya mau remote dia sebagai SSH ya mau remote menggunakan SSH gitu ya nanti disetting dulu nah di raspi yang sekarang itu bisa kita setting dari awal ya bisa kita setting dari awal nah termasuk kita sebetulnya bisa nambahin hostname ya hostname tapi gak tau ini bisa jalan atau enggak kita coba aja nanti hostname nya ini raspi beripi blot local ya nah SSH nya jangan lupa di enable kan oke ini kalau mau di allow public key boleh saya pakai password aja ya pakai authentication ini username nya kemudian mungkin password nya ya boleh silahkan dimasukin ntar saya pakai yang muda aja ya username nya pi password nya ya silahkan disini nah kemudian bisa configure wireline nya ya karena kan raspi beripi 0 yang saya pakai itu itu ada wireline nya ada wifi nya gitu ya nah kita bisa langsung pasang set juga WIP nya mau connect ke WIP yang mana gitu ini saya pakai WIP yang ada disini aja oke password nya udah bener nah location nya juga kalau mau diatur boleh ya ini saya ambil ke Asia Jakarta ya ke WIB keyboard nya juga bahkan bisa kalau mau di set oke sudah sih disini kita cuma nge set doang dia mau bikin hostname nya ya ini saya coba set ke raspi beripi lokal semoga bisa gitu ya kalau nggak bisa ya berarti nanti kita harus tahu dulu IP address dari raspi kita supaya kita bisa remote gitu ya SSI nya jangan lupa ya biar kita bisa remote kemudian set username password biar nanti pas udah jalan si raspi langsung bisa connect sendiri ke WIP gitu ya kemudian wireline nya ya ini nih diatur disesuaikan kalau sudah seperti itu ya sudah kita tinggal save nah baru kita write ya itu aja sih settingan nya oke jadi ketika mau write OS mau nulis OS ya mau nge burn gitu ya tinggal seperti itu aja operating system nya dipilih storage nya micro SD nya dipilih mau kemana habis itu tinggal write oke nah ini nunggu biasanya cukup lama mungkin sekitar ini kalau ada seperti ini bisa di close aja ini nggak masalah ini mungkin beberapa menit nunggunya proses nginstall ya install raspi ke micro SD ya ke micro SD nya kalau di tutorial tuh saya ada lihat dia pakai micro SD yang ukuran 8GB itu masih bisa ya saya kurang tau kalau di bawah itu bisa atau enggak misalkan yang pakai 4GB maksudnya OS nya cukup atau enggak gitu ya kalau saya ini pakai yang 16GB seperti itu jadi alternatif raspi sebetulnya teman-teman bisa gunakan apa ya STB ya STB juga sama tuh STB juga kalau kita nginstall OS kita cukup nginstall di micro SD nya aja atau di IMMC nya gitu ya tinggal dimasukin habis itu udah jalan gitu ya jadi raspi pun sama enaknya kayak gini beda kayak kita nginstall system operasi di komputer itu kita habis nge burn itu harus ada settingan lagi gitu ya kayak gitu ini kita tunggu ya ini cukup lama oh iya selain raspi beripi major software yang perlu disiapkan ya ini kan buat nge burn ya buat nginstall OS nya selain ini gitu ya software lain yang harus kita siapkan itu putih ya putih disiapkan juga putih ini buat ngakses SSA nanti buat ngakses SSA jadi sebetulnya sekali lagi kalau mau langsung pakai diperlakukan sebagai komputer juga bisa misalkan dikasih keyboard dikasih monitor gitu ya dikasih mouse itu bisa nah cuman yang akan saya coba sekarang adalah akan di remote gitu ya si raspi nya kita akan coba remote menggunakan SSA oke kalau temen-temen mungkin selain raspi beripi major nanti putih ya download putih sama satu lagi PNC ya real PNC nah sama real PNC atau PNC Pwork ya ini nanti buat ngakses GUI nya ya nanti kita coba juga ngakses GUI nya buat kamera paling untuk sementara ya bisa lihat di foto saya aja ini coba saya pin aja ya bisa lihat di foto saya itu ada foto alatnya gitu kalau pengen lihat raspi berinya oke oke tunggu ya nah karena kita kan mau remote ya nanti habis nginstall habis nginstall raspinya gitu ya nanti kan dimasukin si micro SD ke raspi habis itu dikasih power ya nah ini kan ada dua ya kalau di Pico ini sebentar kalau di raspi beri 0 sorry raspi beri 0 ini dia ada dua USB nah ada yang ini ada yang ini yang ini OTG ya yang satu ini OTG yang satu ini power jadi kalau mau masang power bisa ke yang satu ini yang ini HDMI yang ini SD Card ini GPO ya ini GPO ini ini yang ke kamera ya kalau mau masang kamera bisa kesini ya gitu pinoutnya kurang lebih seperti gitu ya betul Kang Rizky ya buat akses ke CLI nya betul buat akses ke CLI menggunakan SSH ya menggunakan SSH nanti kita coba GUI nya pakai apa apa tadi saya lupa real VNC ya pakai PNC Viewer kalau putih untuk CLI nya modding enaknya pakai Linux atau Windows bebas sih kalau kalau biasa pakai Windows ya pakai Windows saja saya juga pakai Windows tapi kalau biasa pakai Linux pakai Linux tapi saya juga pakai Linux juga sih saya pakai Subuntu kalau di Subuntu itu ringan sih kalau speknya komputernya kentang di Linux lebih enak sih tapi pakai Linux yang ringan ya maksudnya pakai Subuntu misalkan Tolubuntu kalau pakai Ubuntu sama aja berat atau pakai yang XFCE gitu namanya tuh jangan pakai yang Genome paling enak sebetulnya pakai Mac OS ya kalau ada uang beli Mac OS aja lebih enak sebenarnya pakai Mac OS kalau mau fokus ngoding gitu ya kalau di Linux kadang kita harus ngoprek-ngoprek lagi gitu tapi Raspberry itu dia Linux ya Raspberry itu dia Linux jadi kalau temen-temen sebelumnya pernah pakai Linux atau Ubuntu ya khususnya Debian sih turunan Debian kayak Ubuntu Linux Mint gitu ya itu akan enak nantinya karena nanti komennya itu pakai pakai komen Linux gitu ya nanti apalagi pas ngasih CLI nya nanti saya tunjukin sih oke 70% bentar dikit lagi ya jadi untuk sekarang sebetulnya lebih mudah ya untuk install Raspberry kalau dulu kita harus nyari dulu ISO nya atau mesti harus nyari dulu file apa file untuk Raspberry nya gitu terus harus setting ngedit file gitu gitu ya harus bikin SSH bikin konfigurasi untuk ini ya kalau sekarang bisa langsung dari Raspberry Pi Major nya ya setting Wifi, setting apapun bisa langsung disitu jadi lebih lebih instant lah kalau lihat tutorial pun kebanyakan itu harus ngedit-ngedit dulu ya tapi kecuali kalau lihat di dokumentasinya oke sudah ini sudah ya kalau sudah seperti ini sudah ini saya close aja oke continue sudah ya sudah berhasil ini saya cabut nih si micro SD nya oke saya cabut oke sekali lagi temen-temen bisa sambil lihat kamera di kamera saya kalau pengen lihat apa maksudnya resmi nya gitu ya nah ini micro SD nya dipin aja lah kameranya nah ini saya pasang ke sini ya ini kan sudah di install ya saya pasang ke sini nah sudah sekarang kita tinggal masukin power nya saja yang ini OTG yang ini power ya tinggal dipasang nah sekarang ini si power itu nyoloknya gitu ya si USB nyoloknya tidak perlu ke komputer kita ya karena kan kita akan remote menggunakan wireless jadi silahkan jadi silahkan mau dicolok kemana pun boleh yang penting 5V gitu ya maksudnya si USB yang ini nih bebas dipasang kemana aja gak usah ke komputer gitu kalau ada cesehan HP itu juga bisa kan 5V mau ke adapter pokoknya 5V lah ya seperti itu jadi bebas karena kan kita akan remote menggunakan wireless oke nah dia nyala ya kalau udah nyala kayak gini ini udah mulai jalan nah kalau udah mulai kedip-kedip dia lagi mencoba terhubung ya dia lagi mencoba terhubung ke 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 wifi ya kalau udah anteng gitu ya berarti udah oke nah paling langkah pertama kita harus ngecek dulu apakah si USB nya udah bisa diakses atau enggak kalau saya biasanya gunakan command prompt ya atau terminal gitu ya nah kita bisa ping nah tadi tuh kita udah nyiapin udah nyiapin apa tadi udah nyiapin hostname ya tapi gak tau jalan atau enggak tadi hostnamenya itu raspi berry p.local nah ini tadi kita udah nyiapin hostname kalau bisa di ping hostnamenya oke lancar berarti ya kalau gak bisa ya kita harus ngeakses si IP addressnya coba saya enter ya nah ini bisa ya kalau bisa aman nih kalau seperti ini bisa oke kita bisa ngeakses kit dia tanpa harus menggunakan IP address jadi kita bisa gunakan yang ini ya raspi berry p.local oke ini buat ngecek sih dia bisa diakses atau enggak ini saya ulangi lagi ya ping raspi berry p.local nah kalau balesannya reply kayak tadi ini balesannya RTO nih oke harusnya aman ya oke kalau sudah aman kita bisa buka putih sekarang bisa buka putih ini kecil ya kelihatan gak putihnya kalau kekecilan saya coba pakai magnifier nah kelihatan gak sekarang kelihatan ya kelihatan kak kelihatan kak oke nah disini di putih ini untuk ngeakses SSH ini ada serial ada lainnya kita kan pakai SSH ya nah tinggal masukin aja tadi si hostnamenya kalau gak bisa kita terpaksa harus pakai IP address raspi berry p.local local untuk port dibiarkan dua-dua jadi cukup mengakses ini aja oke kalau sudah kita tinggal tekan open nah masuk ke sini ini tunggu nih lagi koneksi kalau gak bisa ini kita pakai akses ke IP address ya nah untuk cara tahu IP address nya itu ada dua cara sih kita bisa akses ke serial gitu ya cuman saya belum pernah coba kalau ke serial atau kita bisa oh ya ini gak bisa nih connecting time out berarti kita harus mengakses menggunakan IP address nah untuk tahu IP address si raspi langkah paling mudah adalah kita harus pasang dia pakai keyboard gitu ya kemudian pasang dia ke layar kemudian kita IP config di sistemnya gitu ya nah atau bisa gunakan cara ke router sebentar ya saya stop share dulu kalau saya biasanya ngambil cara ke router aja maksudnya router dimana raspi itu connect ya ini saya pakai ini di home ini harusnya jangan ditunjukin sih ya sebentar sebentar ya jadi silahkan masuk ke router ada kok caranya untuk masuk ke router kayak gimana oke nah langsung nanti di router itu sebentar ini saya share screen lagi ya oke masuk ke router nah ini saya udah masuk ke router terus kita masuk ke user device information ini lumayan susah ya karena kita harus mengakses router nah cari ke bagian akhir nah ini raspi berry nih ini raspi berry nah ini IP addressnya oke ini caranya atau juga bisa buka aja raspinya gitu ya kemudian pakai mouse kayak komputer aja gitu ya pakai mouse pakai pakai HDMI gitu ya pakai LCD kemudian di di IP config gitu ya bisa seperti itu caranya ya bagaimana caranya raspi terhubung ke router nah untuk raspi karena tadi kan di pas nginstall itu kita udah set si apa si pas di sini nih pas di raspi berry p-imager tunggu 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 pas tadi nginstall itu bisa kita set langsung nah bisa kita set langsung disini bahkan SSI nya bisa kita aktifin langsung gitu hostname nya juga bisa terus password sama ininya bisa kita set langsung termasuk wireless LAN nya jadi disini bisa di pas sebelum kita nginstall ya sebelum kita nge-write atau nginstall si raspi udah bisa kita set dulu disini dia nanti mau connect ke WIP yang mana gitu seperti itu jadi enaknya yang versi sekarang tuh seperti itu ya raspi berry p-imager yang versi sekarang kalau temen-temen nyari tutorial di Google itu kebanyakan lumayan rumit gitu harus nge-set secara ngubah coding segala macem kalau kita nyari ke desktop nya gitu nyari ke dokumentasi resminya bisa langsung diatur disini seperti itu pas pertama kali kita nginstall OS nya ya tadi saya udah tau ini IP nya ya 139 nah sekarang berarti kita bisa ngakses si putih nya ke situ gitu ya ke 139 karena tadi ada masalah ya untuk host name nya ternyata ada masalah eh saya buka lagi putih nya ini kalau saya buka putih nya doang kelihatan besar ya sebentar saya pakai magnifier lagi aja ya nah karena tadi bermasalah ya pakai host name jadi kita harus pakai IP address masukin tadi IP address nya 192 168 ini punya teman-teman pasti beda ya makanya perlu di cek dulu kemudian 100 139 oke nah kalau sudah dapat kita tinggal open aja ya tinggal kita klik open nah ini ada keterangan seperti ini putih nya ini tinggal di accept aja ya tinggal di accept nah disini kita harus masukin password ya tadi pas nginstall kan kita udah setting dulu ya user name nya apa password nya apa nah sekarang kita masukin oke kemudian password nya nah kalau seperti ini artinya kita sudah connect nih ke raspi nya kita sudah berhasil remote si raspi nya ya ini gak bisa dibesarkan nih masalahnya nah kalau saya share ini nya doang kelihatan besar gak ya kalau saya share si putih nya aja kelihatan besar kelihatan kecil sekarang besar ya oke berarti aman ya oke sekali lagi untuk mau lihat kamera silahkan lihat kamera saya untuk lihat arat nya sekarang kita udah bisa mengakses raspi nah ini tuh sama kayak linux sama persis kayak linux karena kan dia juga dari linux nah betul bisa pakai ip scanner betul-betul bisa juga pakai ip scanner boleh-boleh saya gak kepikiran sih jadi saya ngasih langsung gara dulunya ya siapa kasih Pak Erick bisa ngasih buat temen-temen yang lain buat cek ip bisa pakai ip scanner ya kalau ada software atau ininya gitu ya bisa pakai ip scanner oke nah disini kita bisa lihat dulu folder yang ada di raspi ya ini sama dengan linux ya kalau mau lihat folder itu pakai perintah ls ya nah ini foldernya ya folder-folder yang ada di raspi terus apalagi kalau mau bikin folder baru bisa pakai mkdir ya mkdir 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 misalkan kita bikin folder baru menggunakan mkdir kemudian tulis apa ya misalkan belajar gitu ya belajar raspi gitu ya enter coba ls lagi ya buat lihat folder nah ada ya belajar raspi oke kalau mau masuk ke folder tersebut kita bisa gunakan cd ya cd ini untuk pindah ya untuk pindah folder belajar raspi nah ini artinya kita sudah masuk ke folder belajar raspi di sini belum ada apa-apa ya di dalam folder belum ada apa-apa nah yang perlu kita tahu ya dari raspi ini kan nanti kita pakai bahasa pemrogramannya python ya nah yang perlu kita tahu adalah dia python nya menggunakan python versi berapa nah buat ngeceknya adalah bisa gunakan python version atau python strip v ya sebentar sebentar kayaknya bukan itu python version strip strip version nah ini nah ini raspi punya saya ya ini menggunakan python versi 3.9.2 ini sama kayak komputer aja sih kalau mau ngecek npm nya gitu ya package nya bisa juga npm version oh bukan npm pip ya pip version ya tuh pip nya udah ada atau enggak oke ada ya pip versi 20 ya pip itu buat nginstall package ya misalkan mau nginstall open cp gitu ya bisa gunakan pip nanti oke nah paling kita akan uji coba dulu akses GPIO nya di raspi kalau temen temen pengen lihat pin out pin out tuh raspi kita pin out nya seperti apa tinggal ketik aja pin out pin out nah kayak gini enter nah muncul tuh pin out dari alat kita ya dari raspi kita ya ini ada bagian sini 5 volt ini berarti kan kita dari sini ya dari sini ya betul dari sini ini berarti 5 volt 5 volt terus kesini berarti GPO21 ya yang sebelah sini berarti ground yang sebelah sini yang 1 berarti ini 3,3 volt terus ada GPO2 GPO2 GPO3 GPO4 gitu ya nah ini bisa lihat pin out nya disitu oke buat kita rangkaian kita coba hubungkan LED ini saya nggak pakai break mode aja ya biar mudah saya coba nggak pakai break mode aja pakai kabel jumper aja langsung dihubungkan biar tidak ribet nah ini ya ini lampunya ini coba ini kan ada positif ada negatif ya yang positif coba saya pasang ke pin berapa 17 misalkan ya pin 17 berarti ada di berapa itu 1,2,3,5 ya ke-6 1,2,3,4,5,6 oke temen-temen kalau mau lihat kamera sekali lagi ke ini saya ke ke kamera saya gitu kalau mau lihat si raspi nya oke untuk disebelahnya berarti ground kan ya kalau kita lihat disini disebelahnya berarti ground nah ini sebelahnya ground berarti disebelahnya itu adalah ground nah ini lampunya udah ya nah sekarang kita akan coba akses si GPO nya ya kita coba nyalain light dulu aja gitu ya nah kita bisa pakai rfl ya bisa pakai rfl nah caranya pakai rfl tinggal buka aja phyton nah kayak gini ini kita udah masuk ke phyton nah disini kita bisa masukin perintah phyton sekarang misalkan kalau mau nyoba dulu hello world gitu ya bisa juga print hello world nah bisa tuh ya muncul outputnya nah buat nyalain led kita bisa import dari gpo0 ya from gpo0 import led ya terus bikin variable led kemudian sama dengan led pin nya ke pin berapa ya tadi saya set ke pin 17 ya berarti kita bisa set dia 17 betul kan 17 betul gpo17 masukin 17 enter nah buat nyalain tinggal led titik on ya ini perintah dasar dari gpo1 ya nah lampu nya nyala tuh ya kelihatan ya lampu nya nyala kalau buat nyalain led titik off nah kayak gitu itu kalau mau nyoba pakai rfl nya nah sekarang gimana kalau kita mau bikin file gitu ya nah disini kita bisa bikin file perintahnya itu menggunakan touch ya menggunakan touch 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 nah kayak gini kita bisa menggunakan perintahnya touch untuk bikin file baru kita bikin test.p aja ya touch test.p oke kemudian enter nah untuk lihat file nya tinggal ls nah udah deh ya test.p nah kalau di cli di command line ya di command line itu kita untuk buka file itu gunakan sudo nano ya kalau di linux ya kan ikan juga linux sebenernya raspi di raspi juga sama kita bisa gunakan namanya sudo nano kemudian masukin nama file nya apa sudo nano test.p kemudian enter nah sekarang terbuka ini kode editor kode editor yang ada pada raspi ya sorry pada cli yang ada pada cli nanti kalau kita udah ngoses goi nya nanti kita bisa pakai toni ids sih lebih mudah ya sekarang kita coba pakai ini aja dulu eh saya kan mulai ngoding ya untuk nyalain led kita coba sekarang bikin si led nya ngedip ya from oh terus masuk gak apa-apa ada kok ada ulangannya atau lihat di youtube aja ya di youtube bisa digeser dulu tuh bisa digeser ke kanan kalau telat ok from gveo0 ya import led ya lalu apalagi led bikin variable led 17 ya tadi saya pasang ke pin 17 nah untuk apa untuk bikin label kerip kita perlu nge-import time juga ya from time import sleeve ini sama kayak micro python sebetulnya mirip lah terus kita bisa bikin pengulangan ya menggunakan while bisa gunakan while true nah ini harus pakai tab while true lalu kita bisa pasang led on oke terus slipnya slip 1 ya 1 itu berarti 1 detik ya kemudian led off lalu slip ya slip sama dengan 0 1 dong nah udah udah ini udah jadi ya codingnya segini coding untuk bikin si led nya berkedip nah selanjutnya kita tinggal step ya untuk step kita bisa tekan ctrlx ya disini ada tuh ctrlx ya kemudian tekan y ya ya habis itu ya enter nah sudah nah sekarang kita bisa jalankan si file v nya dengan memerintahkan file 10 test dot p nah oke bisa diperhatikan si lampunya berkedip ya berarti udah jalan tuh si itunya CLI nya kurang naik kurang naik gimana nih maksudnya naik gak sekarang kurang kelihatan ya atau gimana coba saya dibesarin kelihatan gak sekarang terus saya pakai magnifier aja ya ya kalau mau apa berhentiin tinggal tekan ctrlc ya buat memberhentiin di improve ya nah terus apa lagi kalau kita mau nyoba ngedit lagi ya tadi kan udah bikin test.p udah kita ini kalau mau ngedit lagi tinggal sudo sudo nano lagi aja pakai sudo nano test.p nah kita masuk ke sini ini gerak-gerak sih kalau pakai magnifier nah ini kita kalau mau ngedit misalkan kita edit si ini ya kita edit si jadi 0,1 misalkan ya si si delay nya atau si slip nya gitu ya gak bisa ya kita tinggal kalau mau nyimpan tinggal tekan ctrl plus x ya kemudian tekan y habis itu enter kalau mau jalankan tinggal perintahkan python test.p nah bisa lihat di kamera ya berkedip ya si apa namanya si lampunya berkedip cepat sekarang seperti itu oke itu untuk akses led ya ssgpo ada pertanyaan dulu gak sebelum saya lanjut silahkan kalau ada pertanyaan boleh kalau plus berarti si pengulangannya harusnya gak jalan sih pak sebentar saya coba ya sudo nano test.p coba ganti jadi false harusnya gak jalan ya jalan sekali langsung keluar jalan sekali langsung keluar ya coba ctrl x enter jalanin enggak gak jalan harus true sih while true while pengulangan true while itu kan while true kan sama dengan while 1 kan ya betul betul sama dengan while 1 jadi di python agak rancu sih ya kalau while true itu berarti kan kita bikin pengulangan sama dengan true artinya ya dia akan ngulang terus sih akan unlimited kan ya betul sama dengan while 1 sama dengan while 1 kayak gitu apalagi kan kita coba sebentar saya coba nambahin button paling ya coba bikin button oke saya coba nambahin button ke raspi nya ya bikin dulu coba saya lihat dulu pin out nya dulu ya pin out nah kita bisa pasang ke bebas sih coba pasang ke pin 12 gpo nya nah ini gpo nya boleh nanti saya coba pasang ke salah satu pin aja ya oke oke tunggu saya bikin rangkaian dulu ini versi ribet nya ya karena ini harus mengakses CLI sebetulnya kita bisa mengakses GUI nya oke tunggu sebentar psc gnd sebentar kita bisa pasang kesini nih sebetulnya ke 5V dan GND atau kalau mau pakai 3,3V juga dia bisa ya pakai 3,3 volt berarti PCC nya yang warna hijau ya PCC nya bisa dipasang ke sini terus yang warna biru ini ground bisa dipasang ke ini ground nya ini udah kepakai berarti bisa dipasang ke ke sini ke belakang di belakang ada kan ya di belakang masih ada ground nah ini sisanya berarti ini bisa dipasang ke salah satu pin ini saya pasang ke pin 14 aja ya saya pasang ke pin 14 ke GPO 14 oke saya pasang ke sini oke kita cek dulu semoga berhasil untuk coding nya kita mungkin bisa bikin file baru aja ya kita bikin file baru pakai touch oke saya bikin file baru pakai touch ya kita tulis aja disini touch button aja ya atau tombol tombol .p oke buat access kita pakai sudo nano lagi buat buka editor nya sudo nano tombol .p ini sebetulnya perintah dasar linux ya ini perintah dasar linux nah untuk button ini from GPO 0 kemudian import button B nya besar oke kita bikin variable tombol misalnya sama dengan masukin pin nya button misalkan tadi ke 14 nah disini kita bisa bikin file true sebetulnya jadi bisa bikin coding ketika tombolnya ditekan gitu ya ketika tombolnya ditekan tapi saya akan coba bikin print dulu aja dibikin print ya print tombolnya buat lihat sih nilai tombolnya dulu ya oke sudah tinggal ctrl x untuk nyimpen masukin y kemudian enter nah untuk jalanin kita tinggal pakai python ya python tombol .p tombol .p oke enter oke dia tidak tidak ini ya tidak nampilin coba saya edit lagi coding nya mungkin yang ini nya perlu pakai tombol .value ya tombol .value kalau di micro python kayak gini sih gak tau disini tombol .value nah kita coba aja oke ctrl x sebentar ya kita coba sudo nano python python kita jalankan oh ya error ya objek is not callable objek is not callable coba saya edit lagi mungkin tidak perlu pakai ini ctrl x ctrl x ctrl x ctrl x ctrl x tidak perlu pakai kurung-kurung tutup ya nah sekarang nilainya 1 ketika tidak ditekan ya nah sekarang coba saya tekan tombolnya kemudian saya jalankan lagi saya tekan ya sekarang saya tekan nah nilainya 0 ketika ditekan berarti si tombol yang saya pakai ini ya ini kebalik ya ketika saya tekan dia nilainya eh dilepas nilainya 1 ditekan nilainya 0 oke sekarang kita bisa bikin coding buat nyalain tombol ke led ya saya coba pakai sudo nano lagi buat ngedit sudo nano tombol oke kita untuk nambahin led bisa pakai koma jadi bisa seperti ini bisa kayak gini led koma button nah bisa seperti ini ya untuk nambahin led terus disini bisa bikin prom apa gak usah bikin prom lagi langsung aja led sama dengan led tadi ke 17 ya lednya oke tombol nah ini tombolnya bisa disimpan di while true while true atau while 1 ya jadi kata Pak Pebri bisa pakai while 1 nah terus ini perlu tambahin tab ya karena Python itu identasinya sensitif ya jadi untuk nunjukin kalau si coding ini berada di while kita harus kasih tab nah oke nah mungkin saya pakai slip juga ya biar gak terlalu cepat from time import slip oke saya tambahin slip disini mungkin sekitar berapa 0,1 aja 0,1 nah baru tinggal bikin logic aja if tombol sama dengan 1 oke sama dengan 0 ya 0 kita bisa bikin led on oke ini standar ya kemudian if tombol sama dengan 1 kita bikin led off nah coba ya semoga jalan codingnya saya set dulu ctrl x kemudian pilih y ya zip y kemudian enter nah sekarang kita tinggal jalankan saja python tombol ya python tombol.p hmm ada error tunggu coba saya cek lagi codingnya oh yang ini gak perlu di dalam yang ini tidak perlu di sini sebentar yang tombol ini tidak perlu di dalam situ ini harusnya di sini tombol sama dengan button ya button 14 ya 14 oke nah sudah sudah ya harusnya sudah 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 ctrl x zip y enter coba lagi nah jalan ya kita lihat sekarang ke sini harusnya ketika ditekan lampunya nyala ya ketika ditekan lampunya nyala tapi ini tidak nyala sebentar saya cek apa yang salah kalau dari sini sudah benar ya oke gak apa-apa kita cek lagi codingnya sudah nano button sudah benar 14 itu kan buttonnya ke pen 14 light on lightnya benar 17 atau mungkin ifnya gak jalan ya oh harusnya tombol value sorry sorry apa-apa iya eh harusnya tombol value tombol dot sorry dot value nah harusnya gini tombol dot value eh ctrl x ya coba cek lagi takutnya belum udah ya udah udah benar ctrl x sekarang kita jalankan oh ada yang error oh ini gak usah pake e e ctrl x e enter jalankan python tombol dot p nah sekarang harusnya sudah jalan ya sekarang saya tekan tombolnya nah jalan ya ditekan tombolnya nyala dilepas wati oke ya nanti setelahnya temen-temen bisa coba sendiri lah ya kayak untuk ngakses analog gitu ya atau ngakses dan lain sebagainya intinya secara logika kan sebetulnya sama ya kalau kita mau pake sensor apapun kalau di program secara digital ya akan seperti ini gitu ya kalau kita di program secara analog ya ada analognya ya seperti itu oke nah sekarang yang mau saya coba adalah ini artisi ya artisi nah yang mau saya coba ada artisi yang ini ini artisi sebutnya ini artisi khusus rasbi ya ini artisi khusus rasbi ini saya coba dulu yang lain jadi kita coba komunikasi ke itu sih seperti apa gitu ya nah ini tinggal dipasang kayak gini aja sebetulnya tinggal dipasang seperti ini saja oke oke sebentar nah tinggal dipasang kayak gini aja tuh ya karena ini memang sudah didesain untuk rasbi si artisnya ini artisnya DS3231 ya oke nah pertanyaan adalah gimana caranya ini yang nyuret-nyuret mohon untuk tidak dicuret-curet harus saya sharekin ulang ya oke nah untuk di rasbi kalau kita pengen mengakses sebuah komunikasi gitu ya atau apapun itu kita itu harus aktifkan dulu kayak contoh kalau kita mau mengakses A2C ya kita harus aktifkan dulu si A2C nya gitu nah caranya sebenarnya gak terlalu susah ya jadi kita bisa pakai sudo rasbi config rasbi kan saya ini mau mengakses ke ini ya saya mau mengakses ke A2C ya jadi si rasbi nya berarti harus komunikasi A2C nah kita harus nyalain dulu si A2C nya nah bisa gunakan perintah sudo rasbi config ntar nah kita masuk ke tampilan seperti ini ini tampilan ala-ala linux banget ya kalau teman-teman biasa pakai debian tampilannya kurang lebih seperti ini nah kita bisa masuk ke interface option ya kita bisa masuk ke interface option tap enter ya enter nah disini ada A2C tuh ya bisa teman-teman cek disini ada A2C ada SBI juga ada serial plot ya dan lain sebagainya nah kalau mau ngetipin A2C ya tinggal pilih A2C kemudian enter nah disini ada ada keterangan mau kah kamu would you like to di enable kan gitu ya si A2C nya diaktifkan nah kita tinggal tekan yes nah sudah selesai artinya si rasbi kita sudah eh si A2C nya sudah kita aktifkan ya di rasbi nya oke nah sekarang kita tinggal cari aja coding si A2C nya ya coding untuk si ini artisi ya artisi des nah pastikan coding nya tuh harus untuk python 3 ya karena kan rasbi kita pakai python 3 karena ada beberapa script di di google itu ya atau di github itu dia masih menggunakan python 2 nah itu yang harus kita hindari ya karena nanti coding nya pasti error kayak contoh nih saya kemarin nemu juga tapi error ternyata ras apa itu adalah yang untuk python 2 ternyata untuk versi rasbi yang lama gitu ya nah yang ini nih ciri kalau dia itu adalah python 2 ya kita bisa cek di ininya nih di nge print nya nah kalau python 2 itu pas nge print kayak gini nih tidak ada kurung buka kurung tutup ini berarti codingan python 2 nah ini kita harus hindari ya karena rasbi kita kan menggunakan python versi 3 nah kalau temen-temen nyari source code di google gitu ya untuk rasbi berry hindari python 2 hindari yang seperti ini ini pasti python 2 ya kalau di python 3 itu harus ada kurung tutupnya ketika nge print nah contoh nih yang ini nih nah ini ketika nge print ada kurung tutupnya tuh ada kurung buka kurung tutupnya ini berarti coding untuk python 3 gitu ya seperti itu nah sekarang kita bisa clone ya kita bisa clone untuk cara mudah atau simpelnya kita bisa clone si coding ini nah di rasbi sendiri disini ya kita bisa cek dulu apa namanya sebentar nih oke ini ngeribut ya ini ngeribut ini saya harus close lagi karena ketika kita ngedit sesuatu biasanya dia memang ngeribut ngerestart gitu sih resminya ketika udah ngaktifin itu sih ngaktifin apapun itu biasanya dia ngeribut ya saya buka lagi putihnya kita tinggal jalankan lagi oke masukin IP addressnya 168 1 100 139 oke open masukin oke sebentar nggak jalan nih saya coba matiin nyalain lagi ya eh paling cek pake ini aja dulu ya cek pake comment from sebentar ya saya cek dulu takutnya dia nggak connect atau bermasalah ping 192 168 100 139 oke reply ya udah aman ya kalau kayak gini udah aman kita coba hubungkan lagi dia pake putih cembar tapi dia berhenti disini iya tunggu coba ya saya hubungkan lagi 168 168 111 oke open oke sudah coba safety kemudian passwordnya oke sudah ya sudah connect lagi oke nah kalau kita mau ngambil codingan yang ada di github ya kemudian kita mau masukin kesini gitu ya kita harus pastikan bahwa si respi kita itu udah ada git ya karena kalau kita mau ngambil dari github kan harus ada git ya nah kita bisa cek git kita bisa cek git version ya git version nah udah ada ya kalau seperti ini berarti udah ada kalau mau ngambil tinggal git clone aja ini saya masuk dulu ke folder belajar raspy aja belajar raspy oke sudah masuk sekarang saya akan coba clone si ininya menggunakan git clone git git clone ya git clone nah tinggal masukin si ininya nih si nah si ininya nih linknya ya linknya tinggal di copy aja ini dibesarin kayak gini memang merepotkan ya susah nah kemudian enter ininya tinggal kemudian enter masukin si linknya kemudian enter nah ini sekarang dia lagi nge clone nah kalau udah berhasil kita tinggal cek ls nah ada tuh ya ada folder baru nih nama dari ininya kita tinggal copy kita tinggal cd masuk ke dalam folder yang baru tersebut enter nah sekarang kita sudah ada di folder ini kita tinggal ls cek ya nah disini ada library nya yang ini ya ini ada example nya nih nah uji coba kita tinggal jalankan yang example nya aja ya example nya kita jalankan python python rtc example.p ya rtc rtc example dot p nah enter ya oke ini ada error notice file audio theory tunggu oke saya cek dulu ke ini ya takutnya si i2c nya masih belum nyala sudo raspy raspy config interface takutnya tadi gagal gitu nyalainnya oke lalu ke e2c ya ke e2c ntar lalu yes nah lalu oke nah lalu abis ini ketik finish ya ketik finish oke pilih finish nah ini harus di reboot dulu sih sebetulnya sudah reboot 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 oke nah kalau reboot berarti kita harus aktifin lagi ya harus dibuka lagi sih resminya ya tadi kemungkinan besar sih karena dia gak ini ya karena dia gak berhasil i2c nya dijalankan atau gak berhasil i2c nya diaktifkan gitu saya buka lagi putihnya coba kita akses lagi 139 coba ya kalau gak masuk berarti dia masih masih ribut nih masih belum jalan kita tunggu dulu aja ya takutnya masih belum jalan masih kan ketika raspy ter apa ketika raspy jalan itu kan dia harus connect dulu ke wifi gitu ya harus booting dulu lah istilahnya coba saya cek pake ini aja ya ping ip address nya dan 100 eh kalau udah reply berarti udah bisa nih oke coba sekarang konekkan lagi pake putih nya 192 168 39 oke nah udah oke sekarang kita ke folder yang tadi ya kita ke folder yang cd sorry cd pelajar raspy oke kita lihat dulu tadi saya lupa nama folder nya cd ajet ya ajet delivery ds 32 31 enter ls nah ini ada python rtc example.p nah sekarang udah nah kalau kayak gini ini udah berhasil akses i2c nya ya ini ada waktunya ada hari segala macam disini ada waktu ada apa ini ada ya hampir sama lah kemudian ada juga suhu ya nah kalau seperti ini kita udah berhasil ngakses i2c ya seperti itu ini kalau mau codingnya di edit gitu ya bisa juga tinggal pakai sudo nano ya sudo nano apa tadi sudo nano apa namanya apa sudo nano rtc example ya rtc example.p enter nah ini nih ini codingnya oke seperti itu ya nah karena sebetulnya kalau kita gunakan cara seperti ini ini akan sangat ribet sekali ya nah kita sebetulnya bisa gunakan bisa kita apa yang namanya bisa kita akses GUI nya gitu ya bisa kita akses GUI nya kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan CLI seperti barusan yang saya demokan ya teman-teman bisa akses GUI nya nah tapi untuk mengakses GUI ya kita harus aktifkan dulu CLI jadi pada akhirnya tetap ke CLI juga gitu ya harus ke sini juga jadi kalau saya saran saya sih biasakan ya atau pelajari lah perintah-perintah dasar Linux gitu ya perintah-perintah dasar Debian ataupun perintah-perintah dasar dari rasmi gitu ya kayak untuk buka folder bikin folder pindah folder kemudian bikin file baru gitu ya ngedit file biasakan lah seperti itu oke untuk mengaktifkan PNC ya karena kan kita kan gunakan PNC-Pewar untuk akses GUI nya teman-teman bisa gunakan sudo sudo ya config oke sudo sorry sudo rasmi config sudo rasmi config ya masuk lagi ke sini ya nah ini ada di interface option nah ini nih PNC ya ada PNC sekarang saya enter PNC nya kemudian saya aktifkan yes oke klik oke lalu kita ke bawah kita klik finish nah kita harus reboot ya kita harus reboot sudo reboot oke kita matiin dulu si rasmi nya atau kita restart ya supaya settingan kita untuk aktifkan si rasmi itu udah jalan lah atau berhasil gitu ya sama kayak di komputer kalau kita udah setting sesuatu kan ya biasanya kita disuruh restart sama si windows atau sama si linux ya supaya si settingan kita itu tersimpan dan bisa jalan lagi oke kita tunggu nah ini kalau misalkan masih berkedif si rasmi nya ini berarti dia masih connect nih masih mencoba terhubung ke wifi kalau mau ngecek pakai command front bisa ya bisa gunakan yang tadi ya ping ip address nya buat ngecek koneksi ke rasmi nya 100 139 enter kalau replay berarti sebutnya dia udah udah oke ya nah sekarang saya akan gunakan namanya pncpware ya gunakan pncpware untuk mengakses GUI ya karena kan tadi kita mengaksesnya eee cali ya berbasis stack ini saya delete dulu aja biar saya bikin baru ya nah ini di pncpware tinggal masukin aja eee address nya ya atau ip address 192 168 100 139 enter oke connecting ini tinggal continue aja nah tinggal masukin sesuai dengan password yang tadi ya password nya apa eee username nya apa password nya sesuai dengan yang tadi yang kita set dari awal pengisahan oke kalau gitu tinggal boleh tekan remember ya tinggal tekan oke nah sudah nih sampai sini kita sudah berhasil remote si raspi nya oke nah ini kurang lebih tampilan dari raspi berry yang versi GUI nya ya atau versi ya GUI nya ya kalau tadi kan kita pakai yang ini ya nah ini sebetulnya ada toni ya teman-teman bisa buka toni toni ide untuk mengakses si raspi nya nah ini ya mau nge-load si file yang sebelumnya juga boleh bisa gitu ya ini sama kayak komputer aja sih kalau udah kayak gini jadi mempermudah kita ini ada kan ini folder yang saya tadi bikin tadi ya belajar raspi nah ada tombol .pi nih coba saya oke coba sekarang saya jalankan ya coba saya tekan tombolnya oh tapi kan udah di ini ya udah saya rangkaiannya sudah saya lepas oke gak apa-apa saya stop dulu aja saya ganti aja ya saya ganti sama yang tadi aja nih sama yang ini nih kita coba jalankan yang nah oke oh ini masih belum masih belum di ntar saya stop dulu ya saya stop dulu coba nah oke ini juga sama ya jalan tuh ya si sistemnya jalan oke nah kalau udah kayak gini udah sih ini enak kalau misalnya teman-teman tidak terbiasa dengan apa tadi cili ya ya sekarang disini gampang tinggal kalau buka folder ya tinggal ke folder gitu ya kalau mau buka program juga ada program ini sebenarnya ada browser juga dia kalau mau coba browsernya bisa ada PLC Media Flyer juga ada image viewer ya dan ini tampilan ini ada disini ya ada di raspi yang ukurannya kecil segini gitu ada game itu kayaknya gak ada ya ada imager juga bahkan tuh ya di dalam raspi itu ada imager jadi si raspi yang kecil ini bisa kita bikin untuk nginstall raspi yang lain gitu bisa kita gunakan untuk nginstall raspi yang lainnya karena ada imager juga dia oke ini kurang lebih sama kayak komputer ya kalau mau buka folder juga bisa gitu ya tinggal buka folder cuman memang ya tidak secepat lah tidak secepat ini apalagi ini karena remote ya kecuali kalau teman-teman gak akses langsung pakai LCD gitu ya pakai monitor pakai keyboard dan lain sebagainya mungkin akan jauh lebih cepat kalau ini saya pakai remote oke sudah paling materi saya untuk malam ini untuk tutorial penggunaan raspi ya untuk pengguna untuk pemula tadi kita udah coba nginstall raspiberry OS nya seperti apa lalu coba akses remote pakai putih ya remote CLI nya pakai putih kemudian coba GPO ya nyalain LED tombol terus terakhir ini kita coba pakai RTC tadi ya itu sih dan yang terakhir ini kita coba remote dia GUI nya gitu tempilan GUI nya seperti apa oke kalau mau ada yang diskusi silahkan kalau ada pertanyaan atau apapun mengenai raspiberry boleh silahkan saya mau nanya kak boleh silahkan itu kalau boleh tahu resolusi raspiberry P nya berapa ya pakai HD mungkin atau yang apa buat versi yang kakak pakai soalnya ini lumayan nih kalau saya lihat resolusi apa ya tampilan layar atau apa resolusi tampilan layar kak soalnya ini kalau saya kan ada monitor lumayan banyak nih jadi kalau saya rencana ini saya jadi tertarik pengen beli kan nah nanti biar langsung siap aja gitu gak tahu ya saya belum baca-baca lagi sih tapi kayaknya kayaknya nanti bisa nyesuaiin deh maksudnya kalau kita pakai monitor yang lama pun gitu ya bukan monitor yang layarnya lebar kayak yang sekarang gitu ya harusnya bisa nyesuaiin sih oh yang kotak juga berarti ya kak yang kotak itu yang tabung ya atau yang apa ya oh yang kotak yang jaman dulu ya oh iya yang jaman-jaman PCX tapi yang penting ada HDMI ya soalnya dia harus HDMI oh oke dia HDMI jadi kalau masih PGA ya kalau di komport dulu mungkin bisa gitu ya tapi kalau pakai HDMI dia lebih enak tuh karena dia ada pos HDMI-nya oke itu panas gak kak itunya? mesti pakai heatsink atau gak usah? hangat aja sih kalau untuk gini doang kayaknya kecuali mungkin kalau udah jalanin program ya jalanin program 24 jam mungkin akan mulai panas gitu saya belum coba sampai segitu sih makasih ya kak ya sama-sama yang lain barangkali silahkan mau nambahin boleh ya karena saya baru baru coba juga pakai Raspberry ada kalau Raspberry Pi ada juga yang khusus LCD-nya kak ya LCD-nya khusus untuk Raspberry Pi yang kecil sama touchscreen iya kayaknya ada ya iya ada saya sering apa lihat kayak tutorial orang apa orang luar negeri itu kalau bikin apa kalau mengendalikan CNC itu pakai Raspberry Pi terus touchscreen oh iya ada 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 bisa sih bisa tapi ini kayaknya pakai HDMI juga ya pakai HDMI juga bisa bisa buat ini saya pernah lihat itu ada yang Raspberry Pi yang sudah jadi itu lupa sudah jadi tablet gitu namanya Re Terminal Re Terminal oh udah jadi gitu ya si resminya ya iya itu untuk beberapa hal seperti kayak mungkin IoT kalau saya pernah lihat itu oke oke yang PC keyboardnya juga ada kan resmi itu yang PC keyboard dulu masih mahal sih eh sekarang kayaknya lebih mahal lagi dulu tuh harganya cuma sekitar berapa ya 1 juta setengah sampai nah ini nih yang PC keyboardnya juga ada kalau buat apa ya buat komputer desktop keyboard ini ini rasmi ya ini di dalamnya ada rasmi gitu yang PC gini juga ada ya ini buat desktop sih kalau mau nyoba mau gunain si rasmi sebagai komputer desktop gitu komputer kantor misalkan komputer rumah atau sekolah ini bisa gunakan yang ini cuman ya sekarang harganya mahal nanti ada ada rekamannya kok iya pak naik banget oh iya ini kalau powernya dicabut dan ditancapkan lagi apakah programnya bisa langsung jalan tentu saja tidak langsung jalan ya harus dijalankan dulu tapi ada cara kok ada cara supaya si program ini jalan ketika start up ya ya ketika start up dia udah jalan ada kok ada caranya mungkin bisa di di apa ya bisa di cari lah si ini ya referensinya banyak kok untuk supaya si program program rasmi atau program fitanya itu bisa jalan ketika start up ya jadi ketika komputernya dijalankan itu si programnya bisa jalan langsung jalan itu bisa seperti itu tapi memang beda dengan microcontroller ya kalau microcontroller kan dia cuman ada bootloader ataupun ada firmware gitu ya dia langsung jalan karena memang cuman itu kan kalau rasmi komputer ya dia gak langsung jalan kalau kita gak apa-apain jadi kalau mau jalan harus di akalin gitu ya bisa dibikin apa jalan ketika start up ada kok banyak banyak referensinya kalau iya udah udah kalau gak ada lagi mungkin kan saya tutup kalau gak ada pertanyaan lagi nanti kalau apa ya kalau iya ini ada rekaman ya nanti kalau misalkan ada yang baru masuk gitu ya belum ngikutin bisa lihat rekamannya sama mungkin ya kalau teman-teman mau ngakses lebih dalam tentang rasmi bisa buka aja dokumentasi resminya ya bisa buka langsung dokumentasi resminya jadi saran saya jangan jangan nyari-nyari dulu ke google gitu ya atau jangan nyari-nyari dulu ke youtube jadi lebih baik langsung cari ke dokumentasi resmi ya untuk awal lah untuk awal-awal harus ke disini dulu karena kalau kita nyari-nyari ke tempat lain mungkin aja gak update gitu ya sini ya kalau kita nyari ke dokumentasi resmi ini biasanya paling update gitu ya bahkan dia nyediain videonya gitu nyediain video cara memulainya seperti apa dia nyediain jadi silahkan kalau apapun itulah kalau teman-teman nyoba sesuatu teknologi baru gitu ya sebaiknya cari ke dokumentasi resminya dulu sebelum nyari ke tempat lain gitu ya maksudnya nyari ke youtube atau nyari google nyari dulu ke resmi lah ke resminya dulu kayak gitu ya Kak maaf satu lagi itu ada batas storage-nya gak kayak hp tuh kalau hp kan setahu saya kayak samsung j2 itu kan maksimalnya 128GB ya buat sd card-nya kalau ini ada gak batasnya misalkan kayak minimalnya 8GB maksimalnya 64 gitu oh ada sih harusnya ada bentar ada-ada pasti ada cuma saya lupa saya belum lihat make sure sd card angkabel usb you can use 4GB card tuh katanya dia bisa mengakses minimal 4GB berarti ya memang 4GB oke tapi dia gak ngebutin mungkin harus nyari di tempat lain nih oke oke siap-siap 256 Kak maksimal 256 gak ada keterangan berarti gak bisa 512 iya gak bisa nyari lagi limitasi coba raspi yang apa tapi ini kayaknya untuk raspi umum deh atau tapi mungkin gak tau ya raspi yang lain kalau ini gak ada keterangan untuk raspi apa gitu ini kayaknya untuk raspi umum dia ya maksimal di 256 256 itu butuh yang besar ya iya ini soalnya raspinya kan ini kalau misalkan kan saya rentangnya mau bikin codingan yang lumayan besar kan buat project saya nanya pakai etching atau enggak panas atau enggak nah ini saya juga hitung-hitung nih saya ini apa tuh soalnya kan nih jujur tertarik ya kayak beli lah oke lah beli nanti makanya saya nanya dulu ke kakak ini apa panas atau enggak bisa segedi apa oh iya buat komputer vision itu ya iya buat aduh komputer vision itu gede di ininya gede di modelnya itu iya sih mending komputer aja deh iya sih gede di modelnya itu kalau YOLO bahkan bisa beberapa giga kan kan dia si modelnya itu iya kalau itu yang versi eh ada saran gak kak komputer server yang compact gitu soalnya kan saya juga rencana mau bangun server storage daripada pakai G-Drive kan bayar komputer server yang yang compact ya belum nyoba sih saya mungkin bisa bisa cari apa maksudnya kalau mau beli komputer yang khusus untuk server aja gitu oke ada kan komputer server komputer desktop gitu ya katanya komputer buat server aja kalau cloud juga enak kok pakai cloud misalkan pakai AWS atau apa cuman cuman gak enaknya gak bisa langsung ya gak bisa langsung terus kalau ada apa-apa juga gak bisa langsung di handle sih iya sih enak kan pakai server sendiri iya siap makasih kak yuk sama-sama oh ya dia juga punya buat industri ya jadi ada raspi untuk industri juga kalau butuh gitu ya raspi untuk dipasang di pabrik ya di sektor industri ada juga ada pertanyaan lain atau ada mau masukkan tambahan silahkan boleh kalau tidak ada saya tutup untuk kegiatannya gak ada ya aman ya oke baik sebenarnya terima kasih udah gabung ya kegiatan Ardomeka kegiatan rutin sebetulnya awalnya Ardomeka ini cuman di malam minggu tapi dikarenakan biasanya ada serentak gitu ya ada pembicaranya dua orang per minggu jadi kita nambah di hari Jumat ya jadi kita nambah di hari Jumat biar gak bentrok gitu ya nah besok itu ada pembahasan tentang Computer Vision ya Computer Vision OpenCP dari Kang Richard untuk yang versi ke 2 ya untuk yang part 2 nya karena yang part 1 nya Kang Richard sudah pernah adakan juga atau sudah pernah dilakukan juga jadi kalau teman-teman pengen cek gitu ya untuk versi 1 nya silahkan cek aja di Youtube nya Ardomeka gitu ya untuk lihat yang versi 1 nya termasuk untuk rekaman yang ini gitu ya rekaman yang kegiatan-kegiatan sebelumnya itu ada di sana gitu ya ada di Youtube Ardomeka saya akan dilihat dicek gitu ya oke saya ucapkan terima kasih yang udah hadir mohon maaf kalau penyampaian saya kurang siap gitu ya karena saya juga baru nih baru nyoba raspi khususnya ini raspi 0 ya dan sebetulnya kalau teman-teman sempat pakai Linux itu gak terlalu susah ya atau gak gak masalah lah jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah pakai Linux kemudian nyoba ke raspi itu akan sangat enak lah istilahnya kalau pernah-pernah nyoba gitu karena perintah-perintah di challenge-nya itu sama sama dengan perintah-perintah yang ada di Linux gitu ya seperti itu karena raspi juga kan sebetulnya sistem operasinya turunan dari Linux juga seperti itu jadi kalau dikiranya raspi aduh terlalu mahal gitu ya ya silahkan coba nginstall dulu aja sistem operasi di komputer teman-teman gitu ya bisa pakai Debian Ubuntu Subuntu gitu ya atau pakai Kali Linux gitu ya yang kemarin sempat dibahas sama Pak Said ya tentang penetrasi nah bisa juga gunakan yang itu atau lain sebagainya jadi buat belajar lah kalau misalkan belum siap pindah dari Windows bisa gunakan boot boot mode ya eh dual mode dual boot sorry dual boot jadi ada dalam satu komputer ada Linux dan juga ada Windows gitu bisa seperti itu silahkan diperajari oke sekali lagi mohon no up kalau misalkan ada kekurangan saya tutup untuk kegiatan ini terima kasih untuk yang sudah hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh